Kisah para pendekar Pulau Es, Jilip 20 Hening sejenak, kemudian terdengar suara tekciang, lantang dan tegas, kenapa Teocu tidak mau, suhu? Kejadian terkutuk itu bukanlah kesalahan Sumoy, melainkan kesalahan manusia terkutuk itu Tentu saja Teocu mau melanjutkan ikatan perjodohan ini dan mau menerima Sumoy sebagai calon istri Teocu Wajah Sumakian Liang tadinya keruh itu seketika menjadi berseri dan diam-diam Wey Eli juga merasa terharu Pemuda ini memang benar-benar tidak mengecewakan Pemuda yang berhati lapang, berpandangan luas dan bijaksana Ya, bijaksana, jarang ada pemuda seperti ini Terima kasih, Pekciang Engkaulah yang telah dapat menerangkan persoalan yang mengeruhkan hati kami sekeluarga Engkaulah yang telah menjadi penolong kami dan menghapuskan aid dari nama kami Engkau tidak akan menyesal, Tekciang, karena dengan demikian Aku telah menentukan sejak saat ini bahwa kelak engkau yang akan mewarisi ilmu keluarga kami Ucapan Sumakian Li keluar dari hati yang setulusnya dan Tekciang kelihatan gembira sekali Lalu pemuda ini kembali menjatuhkan dirinya berlutut Terima kasih, Suhu, terima kasih Wey Eli kini tidak lagi ingin melempar pemuda itu ke kursinya Ia malah bangkit dan menyentuh pundak pemuda itu Anak bodoh, apakah engkau masih juga menyebut Suhu kepada ayah mertuamu? Tekciang, bangkit dan duduklah kembali, kata Sumakan Li Tekciang bangkit dan duduk Mukanya merah oleh karena malu mendengar ucapan Subonya tadi Malu akan tetapi girang Subonya yang biasanya bersikap galak itu pun kini bersikap manis kepadanya Suhu dan Subo, Teocu belum berani lancang merubah sebutan sebelum Teocu yakin betul bahwa Sumoyakan Akan mau, menjadi, Tekciang tidak melanjutkan dan menundukkan mukanya kembali Wey Eli saling pandang dengan suaminya Ucapan pemuda itu seperti mengingatkan dan menyadarkan mereka Sungguh-sungguh mereka hampir lupa bahwa orang yang bersangkutan bahkan belum tahu Bagaimana mereka dapat memastikan kalau Sumahui belum diberitahu dan belum ditanya pendapatnya Membayangkan kemungkinan puterinya menolak, Sumakian Li sudah marah Anak perempuan itu sungguh mendatangkan banyak pusing saja Pertama jatuh cinta kepada keponakan sendiri, kedua tentunya peristiwa perkosaan itu Dan kalau sekarang sampai menggagalkan segala galanya dengan menolak perjodohannya dengan Tekciang Dia sendiri tidak tahu apa yang akan dilakukannya Panggil dia ke sini sekarang juga katanya memerintah kepada Tekciang Baik, Suhu Pemuda itu lalu keluar dengan cepat mencari Sumahui Dia mendapatkan sumoinya itu sedang duduk di ruangan belakang bercakap-cakap dengan Tekciang Bun Sumoi, Suhu memanggilmu agar menghadap sekarang juga Katanya dengan sikap halus seperti biasa Sama sekali tidak memperlihatkan perubahan sehingga Sumahui tidak mencurigai sesuatu Ada urusan apakah hayah memanggilku, Suheng? Suhu tidak memberitahu, hanya minta Sumoi datang menghadap sekarang juga Suhu dan Subo menanti di ruangan dalam, jawab Tekciang dengan suara biasa Sumahui saling bertukar pandang dengan adiknya Mengerutkan alisnya dan menarik napas panjang Lalu bersama Tekciang masuk ke dalam Tadi ia sudah mendengar dari Tekciang Bun bahwa ayah ibunya berada di dalam ruangan dalam bertiga saja dengan Tekciang Agaknya hendak membicarakan sesuatu yang amat penting Sehingga ayahnya memerintahkan Tekciang Bun untuk keluar dan tidak memperkenankan siapapun juga masuk tanpa izin Selain itu, Tekciang Bun juga menceritakan kepadanya tentang cerita Tekciang kepada adiknya itu Dan dia dapat melihat bahwa Suhengnya itu memang baik sekali Dan kini Suhengnya disuruh memanggilnya menghadap orang tuanya Agak berdebar juga hati Sumahui melihat wajah ayah bundanya yang serius Bahkan ibunya kini juga nampak serius dan pendiam sekali, tidak seperti biasa terhadap dirinya Ia dapat menduga bahwa yang akan dibicarakan tentulah hal yang teramat penting Duduklah di situ, Hui Ji, kata Sumah Tian Li menunjuk ke kursi di samping kiri Tekciang Sumahui duduk tanpa mengeluarkan kata-kata Hui Ji, ketahuilah engkau bahwa lama sebelum Tekciang ku terima menjadi muridku Di antara ayahnya, yaitu Mendiang Long Kau Su dan aku telah ada perjanjian Untuk mengikat keluarga kami berdua dengan perjodohan antara engkau dan Tekciang Ayah! Dengar dulu ayahnya memotong Sumahui menunduk sebentar, lalu mengangkat muka lagi Dengan muka pucat akan tetapi sepasang meti menentang, ia memandang ayahnya Hal itu hanya kami berdua yang mengetahui, bahkan Tekciang pun baru tadi ku beritahu tentang perjodohan itu Memang belum kami resmikan karena tadinya aku hendak menanyakan lebih dulu pendapatmu Legalah hati Sumahui Kiranya ayahnya tidaklah begitu lancang mengikatkan dirinya menjadi calon istri orang tanpa bertanya kepadanya Perlu apa dibicarakan lagi, ayah? Hal itu telah berlalu dan kini tak mungkin dilanjutkan katanya singkat Dengan maksud agar ayahnya mengerti bahwa setelah dirinya ternoda, mana mungkin ia dijodohkan dengan orang? Hal itu berarti akan mencemarkan nama sendiri karena akhirnya akan ketahuan bahwa ia bukanlah perawan lagi Dan tentu akan menimbulkan keributan yang mengakibatkan nama dan kehormatan keluarga Sumah tercemar Sama dengan membongkar dan memperlihatkan Aib sendiri Hui Ji, dengarkan baik-baik Tekciang bukanlah orang lain Selain dia calon suamimu, juga dia adalah muridku yang akan mewarisi semua ilmu keluarga kita Oleh karena itu, aku pun telah terang-terangan menceritakan kepadanya tentang mala petaka Ayah kembali Sumah Hui menjerit dan sekali ini mukanya menjadi pucat sekali Akan tetapi Sumah Tian Li mengangkat tangan kanan ke atas menyuruhnya tenang Tenang dan lapangkan dadamu, anakku Tekciang bukanlah seorang manusia busuk Dia adalah seorang gagah yang dapat menghadapi kenyataan yang betapa pahit pun juga Dia tak menyalahkanmu, Hui Ji, manusia keparat itulah yang terkutuk Tekciang memaklumi keadaanmu Dan ia dengan sukarlah hati suka menerimamu menjadi calon istrinya dan melupakan hal yang telah terjadi Tidak mungkin kata Sumah Hui Hui Ji, ingatlah Urusan itu telah terlanjur diketahui Tekciang dan dengan bijaksana dia mau melanjutkan perjodohan itu Seharusnya engkau berterima kasih Bukankah itu merupakan jalan terbaik untuk menghapus Noda dan Aib dari nama keluarga kita Bukankah engkau sendiri menolak jalan lain yang kutawarkan kepadamu Nah, hanya inilah jalannya bahwa engkau harus menjadi istri Long Tekciang Seorang istri yang terhormat Sumah Hui menjadi bengong, tidak tahu harus berkata bagaimana Tentu saja ia dapat melihat kebenaran kata-kata ibunya Noda dan Aib pada dirinya akan terhapus kalau ia menjadi istri terhormat dari seorang pemuda Dan pemuda seperti Long Tekciang bukan pilihan yang buruk Apalagi bagi seorang yang telah kehilangan kehormatannya seperti dirinya itu Tapi, tapi, ia mencinta Chin Leong Bahkan setelah apa yang terjadi, biarpun ia sudah membenci Chin Leong Rasanya tidak mungkin ada pria lain yang menggantikan Chin Leong di dalam hatinya menjadi teman hidup di sisinya Oh haha, ibu Uuu ia menubruk pangkuan ibunya dan menangis Ibunya merangkulnya, ikut menangis dan membiarkan saja puterinya menangis terisak-isak sampai akhirnya Sumah Hui dapat menguasai dirinya Ia menyusut air matanya, lalu bangkit dan duduk kembali Ayah, ibu, sebenarnya ada satu saja tersisa cita-cita di dalam sisa hidupku, yaitu membunuh kau Chin Leong Aku akan membantumu, Sumui tiba-tiba Tekciang berkata penuh semangat Sumah Hui menoleh dan memandang kepada Suhengnya atau tunangannya yang duduk di sebelah kanannya itu, lalu mendengus Engkau jangan ikut campur urusanku ini ucapannya keluar dengan jengkel mengingat bahwa kepandayan Suhengnya sangat rendah Ia sendiri saja bukan tandingan Chin Leong, apalagi Suhengnya yang belum ada seperempatnya Hui Ji, jangan bersikap keterlaluan terhadap kemauan baik Tekciang, kata Sumah Tianli menegur puterinya Ayah, dia ini mau bisa apa terhadap kau Chin Leong? Ayah, dengarkan baik-baik Ayah dan ibu, pendeknya, aku baru mau menikah dengan Lo Suheng kalau dia sudah bisa mengalahkan aku dalam ilmu silat Hui Ji ibunya menegur Habis, apakah lebih baik kalau ku katakan saja bahwa aku hanya mau menikah dengan orang yang dapat mengalahkan aku Balas puterinya menantang Baiklah, kata Sumah Tianli Akan tetapi ingat, seorang gagah tidak akan menjilat kembali ludahnya sendiri Engkau sudah berjanji Saya tidak akan mengingkari janji bantah Sumahui Sewaktu-waktu Suheng boleh mencoba kepandayanya kepada aku Lihat saja nanti Tekciang bukan saja akan dapat mengalahkanmu Bahkan dialah yang kelak akan dapat membalas dendamu terhadap Jahanam Kau Chin Leong Akan tetapi Sumahui sudah lari meninggalkan ruangan itu dan memasuki kamarnya di mana ia menjatuhkan diri di atas pembaringan dan menyembunyikan mukanya pada bantal Hati Sumah Tianli marah melihat sikap puterinya itu Akan tetapi dia hanya berkata kepada Tekciang Mulai hari ini, engkau harus mempersiapkan diri untuk mempelajari ilmu-ilmu silat dengan tekun Supaya dalam waktu singkat engkau akan sudah dapat melampaui huiji Pada saat Sumah Tianli mengeluarkan kata-kata itu Muncul Sumah Chiang Bun yang tadi melihat encinya berlari keluar dari ruangan itu sambil menutupi muka seperti orang menangis Karena khawatir melihat keadaan encinya Pemuda ini nekat lalu memasuki ruangan dan dia masih sempat mendengar ucapan ayahnya kepada Suhengnya itu Hatinya merasa tidak senang mendengar ayahnya hendak mengajarkan ilmu kepada Suhengnya agar dapat melampaui encinya dalam waktu singkat Apa artinya itu? Ayah, apakah yang telah terjadi? Kenapa Enci Hui keluar dari sini sambil menangis? Chiang Bun, mulai hari ini, encimu telah menjadi tunangan Suhengmu Sumah Tianli berkata tanpa menjawab pertanyaan tadi secara langsung Ah Sumah Chiang Bun tertegur dan bengong karena tidak disangkanya bahwa Suhengnya lah yang akan menjadi suami encinya Padahal encinya sudah mengalami aib Melihat puteranya hanya bengong saja sambil memandang tek Chiang, Sumah Tianli menegur Bun Chi, di mana sopan santunmu? Sepatutnya engkau mengaturkan selamat kepada calon Chi Humu, kakak iparmu Ditegur demikian, Chiang Bun terkejut dan dia pun cepat memberi hormat kepada tek Chiang sambil berkata Suheng, Kiong Hi, selamat Terima kasih, Sute, jawab tek Chiang dengan sikap malu-malu Malam itu Sumah Wipak keluar dari kamarnya dan ketika ibunya datang menjenguknya, ia pun tidak mau menemui ibunya, mengunci pintu dari dalam Ibunya mengerti bahwa hati puterinya itu sedang dalam gundah, dan ia sendiri pun tahu harus bagaimana untuk menghibur hati puterinya Maka dia pun membiarkannya saja dengan harapan bahwa pada keesokan harinya, setelah kedukaan hati puterinya meredah, dia akan bicara dan menghiburnya Akan tetapi, betapa kaget rasa hati Kim Hui Eli dan juga Sumah Tianli ketika melihat bahwa kamar Sumah Wipak sudah kosong dan darah itu telah pergi membawa buntalan pakaian Meninggalkan sesampul surat di atas meja Hanya sedikit sekali tulisan yang ditinggalkan oleh darah itu di dalam suratnya, yaitu bahwa ia pergi untuk mencari dan membunuh Kau Chin Leong Itu saja Sumah Tianli menjadi marah Anak yang tak tahu diri Sudah ada bintang penolong berupa Tek Chiang dan ia masih bertingkah Ia mencari Chin Leong mau apa? Apa yang akan dapat dilakukannya? Biar aku menyusul dan memwujudnya pulang, kata istrinya Hem, kau kira mudah mencari anak keras hati itu kalau ia sudah mengambil suatu keputusan untuk melarikan diri Kejurusan mana engkau hendak mengejar dan mencarinya? Biarkanlah, ia tentu akan gagal dan akan pulang juga Bantah suaminya dan Hui Eli tak dapat membantah Memang dia pun tahu akan kekerasan hati puterinya itu dan seandainya dia dapat mencarinya Hal yang tentu saja sangat sukar karena puterinya sudah pergi sejak semalam Belum tentu puterinya mau dibujuknya untuk pulang Kekecewaan demi kekecewaan menimpa suami istri pendekar itu Tiga hari kemudian, Ciyang Bun juga pergi meninggalkan rumah tanpa pamit Dan seperti juga encinya, pemuda remaja ini meninggalkan sepotong surat singkat yang menyatakan bahwa dia pergi untuk mencari encinya Sungguh pun benar Ciyang Bun pergi untuk mencari encinya Tapi yang mendorongnya pergi bukanlah semata untuk mencari sumahui Melainkan karena pemuda ini merasa menyesal dan kecewa bahwa ayahnya telah mencurahkan perhatian sepenuhnya hanya kepada Ciyang saja Dan agaknya ayahnya sudah mengambil keputusan bulat untuk mengangkat Ciyang menjadi ahli warisil musilat keluarga mereka Hal ini sangat menyakitkan hati Ciyang Bun, apalagi ditambah dengan kegelisahan hatinya melihat encinya pergi mencari Cien Leong Maka akhirnya pemuda ini pun pergi tanpa pamit, karena kalau pamit tentu tidak akan diperkenankan Hati Kim Hwee Lee yang merasa kecewa dan berduka ditinggalkan kedua orang anaknya itu dihiburnya sendiri dengan pendapat bahwa memang sudah sepatutnya Kalau mereka itu, sebagai pendekar-pendekar muda, meluaskan pengalamannya dengan perantauan Bukankah ia sendiri di waktu mudanya juga suka merantau dan hidup di alam bebas tanpa pengekangan segala peraturan rumah tangga dan keluarga? Sedangkan Sumatian Leong merasa kecewa dan marah itu menghibur hatinya dengan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menggembeleng Tekciang, calon mantu dan juga pewaris ilmu-ilmunya Dia mengembeleng Tekciang mati-matian sehingga pemuda yang memang amat cerdik dan berbakat itu memperoleh kemajuan yang amat cepat Malam itu gelap sekali dan hawa udara amat dinginnya Semenjak lewat tengah hari hujan lebat turun menyeram bumi dan setelah malam tiba, hujan berhenti akan tetapi Angin malam menghembus kuat mendatangkan hawa dingin yang membuat orang malas untuk keluar dari dalam rumahnya Apalagi malam itu gelap Awan masih memenuhi udara menghalang sinar bintang dan menyelimuti kota Tianjin dengan kehitaman Sunyi dan dingin Akan tetapi Tekciang tidak memperdulikan kegelapan dan kedinginan malam itu Dia harus pergi ke kuil kecil tua di luar kota itu Dia telah berjanji kepada Jai Hwe Asya Woke untuk datang ke kuil itu setiap minggu sekali Selama beberapa bulan ini, Jai Hwe Asya Woke Ong Teng tidak pernah muncul Akan tetapi Tekciang tetap datang tiap pekan sekali dan biarpun malam hari ini amat sunyi, gelap dan dingin, dia tetap memegang janjinya Pemuda ini maklum bahwa menghadapi seorang datuk seperti Jai Hwe Asya Woke, dia harus memegang janji Apalagi mengingat bahwa datuk sesat itu telah berjasa besar dalam hidupnya, bahkan juga yang memegang kunci rahasia pribadinya Dia tahu bahwa berhubungan dengan datuk itu amatlah menguntungkan, baik sebagai sekutu ataupun sebagai guru Sebaliknya, mempunyai seorang lawan seperti Jai Hwe Asya Woke yang demikian sakti dan juga amat cerdiknya, amatlah berbahaya Setelah tiba di dalam kuil, Tekciang memasuki ruangan satu-satunya yang masih terlindung di kuil itu dan atapnya juga masih rapat Dinyalakannya dua batang lilin seperti sudah mereka sepakati berdua Dua batang lilin itu sebagai tanda rahasia mereka agar masing-masing dapat mengenal teman Setelah dua batang lilin itu bernyala dan diletakkannya di atas lantai, dia pun lalu duduk bersila menanti Dia akan menanti sampai dua jam di tempat itu, seperti biasa Kalau selama itu Jai Hwe Asya Woke tidak muncul, ia akan memadamkan lilin dan meninggalkan kuil, kembali ke rumah keluarga suma dengan dambiam tanpa diketahui oleh suhu atau sumonya Bahkan pelayan hanya tahu bahwa dia pergi berjalan-jalan Sekarang, menanti munculnya Jai Hwe Asya Woke dilakukannya sambil berlatih semedi seperti yang diajarkan oleh suhunya kepadanya Selama kurang lebih enam bulan ini, dia telah digembleng secara hebat sekali oleh burunya Bukan saja dalam gerakan ilmu silat tinggi, akan tetapi juga dalam latihan menghimpun tenaga Sinkang Bahkan kini dia mulai dapat menggunakan Hwe Yang Sintiang, tangan sakti inti api, yang merupakan satu di antara ilmu-ilmu sakti dari Pulau Es Maka dalam menanti munculnya Jai Hwe Asya Woke, dia pun tidak mau menyianyikan waktu Apalagi kuil itu menjadi tempat yang amat baik untuk bersemedi menghimpun tenaga dalam Selain tempatnya sunyi, juga malam itu amat dingin, cocok untuk berlatih Tiba-tiba perhatiannya tertarik oleh suara yang amat lembut Selama digembleng ini, panca indiranya menjadi peka sekali Munculnya orang secara halus itu pun dapat didengarnya dan dia pun siap waspada karena tidak tahu siapa yang muncul Tiba-tiba ada desirangin lembut Dia terkejut dan sudah mengerahkan tenaga untuk menjaga diri dan semua urat syaraf di tubuhnya sudah menegang Akan tetapi, desirangin yang tajam itu tidak menyerangnya, melainkan menyambar ke arah dua api lilin sehingga padam Melihat kenyataan ini, Teg Chiang terkejut sekali Itulah serangan jarak jauh yang amat ampuh Akan tetapi karena ditujukan untuk memadamkan lilin, dia pun tahu bahwa yang datang itu tidak berniat jahat kepadanya Siapa bentaknya sambil meloncat berdiri? SSS TTT Teg Chiang, aku sengaja memadamkan lilin-lilin itu Lo Chiang puat teriak Teg Chiang dengan hirang saat mengenal suara Jai Hwe Asyao Oke SSTT, jangan berisik Cepat kesini, suara itu berbisik Teg Chiang merasa heran karena jelas terdengar dari suara datuk itu bahwa dia sedang dalam keadaan bingung atau ketakutan Dia pun cepat keluar melalui pintu belakang dan dalam cuaca yang hanya remang-remang Karena kini sebagian awan telah disapu angin dan ada sekelompok bintang berkesempatan memuntahkan sinarnya ke bumi Dia melihat sesosok bayangan yang bukan lain adalah Jai Hwe Asyao Oke O Teng Teg Chiang cepat memberi hormat Lo Chiang puat, ada apakah tanyanya heran? Aku berada dalam kesulitan Aku dikejar oleh Jenderal Kau Chin Leong Apa? Bi, di mana dia Teg Chiang terkejut bukan main mendengar ini Sementara aku dapat terlepas dari bayangannya, akan tetapi dia tentu akan muncul juga Kenapa tidak dilawan saja? Lo Chiang puat tanya Teg Chiang penasaran Ah, kau tidak tahu Dia lihat sekali dan biarpun belum tentu aku kalah Aku sedang lelah dan aku telah terluka Engkau harus dapat menolongku menghindarkan diri dari kejarannya Teg Chiang Otak pemuda itu bekerja dengan cepatnya Jangan khawatir, Lo Chiang puat Lo Chiang puat bersembunyi saja di dalam hutan dan aku akan memancingnya agar dia mengejarku Kebetulan kita menggunakan mantel yang hampir bersamaan Karena hari hujan saya pun memakai mantel hitam ini Nah, cepatlah Lo Chiang puat bersembunyi Dari jurusan manakah dia datang mengejar? Dari sana, nah, aku pergi Kau harus dapat menyelamatkan aku sekali ini Bayangan Jai Hwe Asya Woke itu berkelebat dan lenyap di dalam kegelapan Teg Chiang tidak membuang waktu lagi Terus dia menuju keluar kuil dan mengintai dari balik sebatang tohon besar ke arah dari mana mungkin munculnya Chin Leong Ada satu jam dia menanti dan akhirnya di bawah penerangan bintang-bintang yang makin banyak bertebaran di angkasa Dia melihat bayangan berkelebatan datang Dia tidak dapat melihat jelas wajah bayangan itu Akan tetapi bentuk tubuh itu masih dikenalnya Tidak salah lagi agaknya, orang itu tentulah kau Chin Leong Di depan kuil tua itu, dia melihat bayangan itu berhenti dan seperti lagu-lagu, menoleh ke kanan-kiri Teg Chiang tahu bahwa itulah saat baginya untuk memancing pengejar Jai Hwe Asya Woke itu meninggalkan tempat itu Maka dia pun cepat meloncat ke depan dan lari secepatnya Engkau hendak lari kemana kini tak salah lagi karena Teg Chiang mengenal suara Chin Leong Dia melarikan diri dengan cepat Karena dia sering datang ke hutan ini Dia mengenal jalan dan dia berlomcatan sambil menyelinap di antara pohon-pohon dan semak-semak Bayangan itu terus mengejarnya Akan tetapi Teg Chiang dapat memancingnya sampai jauh meninggalkan kuil itu Ke arah yang berlawanan dari tempat Jai Hwe Asya Woke tadi bersembunyi Sambil berlari, diam-diam timbul suatu niat di dalam hati Teg Chiang Dia sudah berlatih setengah tahun dan menurut suhunya Dia memperoleh kemajuan pesat yang hanya dapat dicapai orang lain setelah berlatih sedikitnya tiga tahun Bagaimana kalau dia mencoba kepandainya terhadap Chin Leong? Dalam keadaan seperti ini, mudah saja baginya untuk menggunakan alasan karena dia dikejar-kejar dan tidak mengenal siapa pengejarnya Maka dia kemudian menyelinap di balik semak-semak belukar dan menanti Tak lama kemudian munculah bayangan Chin Leong yang mengejarnya Teg Chiang membentak keras dan meloncat ke depan, menyerang Chin Leong Langsung saja dia menggunakan ilmu Hwe Yang Sin Chiang Pukulannya menyambar ganas dan mendatangkan hawa yang amat panas Chin Leong yang mengira bahwa lawannya adalah Jai Hwe Asya Woke yang dikejarnya dan dibayanginya Karena sudah maklum akan kelihayan datuk ini, cepat mengelap dan balas menyerang Akan tetapi lawannya ini dapat menangkis dan dia merasakan hawa panas menjalar melalui lengannya ketika tertangkis itu Juga ketika lawan itu membalas, dia merasa betapa dalam pukulan itu terkandung hawa amat panas Ilmu seperti ini hanyalah dimiliki keluarga Pulau Asya meragu, lalu menangkis lagi untuk mencoba Duk lawannya terpental dan terhuyung, akan tetapi dia merasa lengannya panas Hwe Yang Sin Chiang serunya kaget Namun lawannya sudah menyerang lagi bertubi-tubi dengan pukulan-pukulan dasyat dari Hwe Yang Sin Chiang Chin Leong yang menjadi terheran-heran itu cepat mengelak beberapa kali, lalu meloncat ke belakang Tahan katanya Teg Chiang juga berhenti bergerak dan mendekat Kini, di bawah cahaya redup bintang-bintang di angkasa, mereka saling mengenal Lo Susiok Kau tai hiap tek Chiang berseru dan mendahului Kukira tadinya penjahat cabul itu Eh haha, justru aku mengira bahwa Susiok adalah JHW Asya Woke yang ku kejar dan ku bayangi selama beberapa hari ini Mantelnya mirip dan munculnya di tempat yang sama, jadi aku telah keliru sangka Airh, Lo Susiok, bagaimana engkau dapat muncul di sini? Aku sore tadi berburu kelinci ke hutan ini seperti yang sering kulakukan dan aku kehujanan, meneduh di dalam kuil tua itu Karena keenakan di situ dan hawanya dingin sehabis hujan, aku tertidur dan baru setelah gelap aku terbangun Ketika hendak pulang, baru keluar dari kuil aku bertemu dengan seorang pria yang ku kenal adalah penjahat cabul yang dulu pernah kulihat berkelahi denganmu itu Nah, dia itu JHW Asya Woke kata Chin Leong Lalu bagaimana? Kemanakah dia? Aku melupakan kelemahan sendiri Mengenali dia sebagai orang yang pernah berkelahi denganmu, aku menduga bahwa tentu dia itu penjahat cabul, maka aku pun lantas menyerangnya Akan tetapi, dia lihai sekali Dalam beberapa jurus saja aku sudah terdersak, bahkan nyaris selaka kalau aku tidak cepat-cepat meloncat ke dalam gelap dan bersembunyi di balik pohon Aku mendengar dia menggerutu, huh, tidak ada tempat aman, lebih baik sembunyi di kota raja dan dia pun lenyap Eh, tak lama kemudian dia muncul lagi maka aku melarikan diri Kiranya yang muncul adalah engkau yang ku kira penjahat itu Setelah aku lari terus dan akhirnya tidak kuat lagi, aku nekat dan menyerangmu yang ku kira dia Dan ku sangka engkau adalah JHW Asya Woke Hem, dia memang cerdik Kiranya dia hendak bersembunyi di kota raja? Kalau tidak kebetulan engkau mendengarnya, siapa akan mengira dia bersembunyi di kota raja? Bagus, aku akan menangkapnya di sana Kau tai hiap, bagaimana pula engkau dapat mengejarnya sampai ke sini Teks yang bertanya, suaranya mengandung kekaguman Ah, sudah lama ku cari-cari dia Ingin aku bertanya dia tentang peristiwa malam itu di Tianjin Akan tetapi dia tidak pernah mau bicara, bahkan melawanku atau lari Aku membayangi terus sampai ke sini Susyok, bagaimana keadaan, eh, keadaan, bibihui dan keluarganya? Apakah engkau tidak mendengarnya, kau tai hiap? Chin Leong menarik napas panjang, menggeleng kepala Aku tidak berani mendekati keluarga suma, bahkan aku belum pernah kembali ke kota raja Aku berkeliaran saja mencari Jai Hwe Asyao Woke Dan hanya kebetulan saja aku bertemu dengan dia beberapa hari yang lalu Selain itu, juga banyak urusan mengenai pemberontakan yang harus ku tangani Ahaha, banyak hal terjadi di dalam keluarga suma, tai hiap Dan aku sendiri sungguh menjadi tidak enak dan berada dalam kedudukan yang serba salah Apakah yang telah terjadi? Susyok Chin Leong mendesak Apakah paman kakek suma Kian Leong belum pulang? Sudah, Suhu dan Subo sudah pulang bersama Sute Suma Chiang Bun Hem, syukurlah kalau paman Chiang Bun sudah dapat pulang dengan selamat Lalu peristiwa apa yang membuatmu tidak enak? Aku melihat suami istri yang gagah perkasa datang bertamu Aku sendiri tidak berani ikut menyambut Akan tetapi mendengar bahwa mereka adalah hayah ibumu, tai hiap, yaitu kau Kok Chulo Chiang Bun dan istrinya Benarkah jantung Chin Leong berdebar tegang? Lalu bagaimana? Mereka hanya sebentar saja bertamu, lalu keluar lagi dan baru kemudian aku dengar bahwa mereka datang untuk meminang sumoy untukmu Lalu, agaknya pinangan itu oleh Suhu ditolak, tai hiap Matelumlah, mungkin karena masih ada hubungan keluarga Tentu saja Chin Leong merasa terpukul, walaupun dia sudah dapat menduga akan hal itu Lagi pula, setelah sekarang Sumahui membencinya dan bahkan berkeras hendak membunuhnya Apalagi artinya andai kata pinangan diterima juga? Kemudian bagaimana? Kemudian, kemudian pada suatu hari Suhu memanggilku Suhu dan Subo memberitahu bahwa sebetulnya antara Suhu dan Mendiang ayah telah ada perjanjian untuk menjodohkan sumoy dan aku Hem, begitukah? Lalu? Lalu Suhu dan Subo minta agar perjodohan itu dilanjutkan Dan engkau? Itulah, tai hiap, yang membuat aku merasa tidak enak dan serba salah Aku adalah seorang yatim piatu yang tidak berharga dan tidak berguna Kemudian keluarga Suhu dan Subo sudah melimpahkan kebaikan kepadaku dan sudi mengambil aku sebagai murid Bagaimana mungkin aku dapat menolak kalau mereka mengajukan permintaan agar perjodohan itu dilanjutkan? Hem, di lain pihak, hatiku juga merasa berat sekali karena aku tahu betul bahwa antara tai hiap dan sumoy Ya, terdapat pertalian cinta kasih yang mendalam Mana mungkin aku merusak hubungan baik kalian itu? Tentu saja Diam-Diam Chin Leong merasa berterima kasih sekali kepada pemuda ini yang dianggapnya benar-benar seorang yang bijaksana dan baik Ahaha, terima kasih, susyok Aku tidak akan melupakan kebaikanmu itu, walaupun sekarang baru dalam taraf pernyataan Akan tetapi, sekarang, lalu bagaimana baiknya? Kita harus bersabar, tai hiap Aku juga sedang mencari jalan bagaimana untuk dapat keluar dari kesulitan ini dengan baik Sementara itu, ku rasa sebaiknya kalau tai hiap tidak memperlihatkan diri lebih dulu kepada keluarga suma Chin Leong mengangguk-angguk dan menganggap bahwa pendapat itu memang tepat Muncul dalam keadaan sekarang ini sungguh tidak menguntungkan Bukan hanya suma hui yang tiba-tiba membencinya Akan tetapi juga keluarga suma agaknya telah menolak pinangan ayah ibunya Baiklah, aku akan melanjutkan penujaranku terhadap JHW Asia Woke Aku yakin bahwa dia ada sangkut prautnya dengan sikap sumah hui terhadap diriku Sampai jumpa, lo susyok Selamat jalan, tai hiap Chin Leong berkelebat lenyap dari depan pemuda itu Sampai lama tekci yang termenung dan berusaha menonteramkan perasaannya yang tadinya terguncang Jelaslah bahwa tingkat kepandainya masih jauh untuk dapat menandingi Chin Leong Bagus, bagus sekali Engkau telah memperoleh kemajuan hebat dalam kecerdikan Hahaha, engkau sungguh membuat aku kagum dan bangga, tekci yang Pemuda itu terkejut bukan main melihat munculnya JHW Asia Woke secara tiba-tiba itu SSS Hahaha, Lociampual, jangan kesini dulu Bagaimana kalau dia datang kembali? Hahaha, jangan bodoh Aku tidak akan sesemirono itu Sudah kulihat bahwa dia pergi jauh menuju ke kota raja Hahaha Legalah hati tekci yang dan dia pun tertawa Yang belum kuat harus menggunakan kecerdikannya, Lociampual Tepat. Yang belum kuat, bukan tidak kuat. Engkau akan menjadi orang yang kuat, jauh lebih hebat daripada aku. Aku suka sekali kepandainmu, dan malam ini engkau telah menyelamatkan nyawaku. Ketahuilah, aku bertemu dengan General Muda itu selagi aku terluka dalam sebuah pertempuran. Maka, aku tidak mungkin dapat melawannya sepenuh tenagaku. Untung engkau mendapat akal yang sebaik itu, mengatakan aku ke kota raja. Mari kita kembali ke dalam kuil dan bicara. Mereka berdua kembali ke kuil tua itu dan dengan penerangan dua buah lilin mereka duduk bersilah berhadapan. Jaihawe Asyawoke membuka bajunya dan ternyata ada bekas luka yang cukup dalam dipundaknya, bekas tusukan pedang. Tekci yang melihat datuk itu mengobati lukanya. Apakah yang telah terjadi, lociampu? Bagaimana orang sesakti lociampu sampai terluka? Kakek pesolek itu tertawa. Memang merupakan watak kakek cabul ini untuk selalu bergembira dan selalu memandang kehidupan ini dari segi yang mengembirakan. Maka dalam keadaan terluka sekalipun dia masih bisa tertawa gembira. Kau kira orang seperti aku ini sudah tidak dapat dilukai atau dikalahkan orang? Ketahuilah, Tekci yang betapapun tingginya gunung masih ada awan yang lebih tinggi lagi. Karena itu, engkau harus belajar sebanyak mungkin. Engkau harus lebih lihai daripada aku, dan hal ini tidak mustahil bagimu yang kini menjadi murid yang akan mewarisi ilmu-ilmu Pulau Es Luka ini gara-gara seorang perempuan yang tadinya kusangka perawan tidak taunya janda genit. Sialan! Dia tertawa lagi dan menceritakan betapa di kota Pau Ting, seperti biasa, ketika melihat seorang gadis cantik bersembah yang dikelenteng, hatinya tertarik. Dia membayangi gadis itu sampai ke rumahnya dan pada malam harinya, Jai Hwe Acat ini seperti biasa mendatangi rumah itu, melepas dupa asap pembius dan berhasil menculik wanita itu. Akan tetapi diak ketawan dan dikepung. Tak disangkanya bahwa pemilik rumah gedung di mana wanita itu tinggal adalah seorang jago pedang yang lihai dari Butong Pai bersama saudara-saudara dan murid-muridnya. Betapapun lihainya, karena dia sambil memanggul tubuh wanita yang diculiknya, akhirnya dia terkena tusukan dan melarikan diri sambil membawa wanita itu. Aku berhasil membawanya keluar kota, hahaha, dan jerih payahku terbayar, luka dipundaku tidak kurasakan ketika aku berdua saja dengannya. Akan tetapi, sialan, dia hanya seorang janda genit yang menjadi selir jago pedang itu. Maka setelah puasku bunuh saja janda itu. Tak taunya para pengejar tiba dan aku dikeroyok lagi. Untung aku dapat melarikan diri membawa luka. Wajah teks yang berseri dan matanya bersinar-sinar ketika dia mendengar cerita datuk itu tentang penculikan wanita dan pemerkosaan korbannya. Dia membayangkan betapa menyenangkan hal itu. Lalu lociampua bertemu dengan Chin Leong. Kakek itu mengangguk dan menyumpah. Memang aku sedang sial. Dalam perjalanan menuju ke Tian Chin karena aku ingin beristirahat dan minta bantuan bu akibat aku sedang terluka, aku bertemu dia dan dia segera menyerangku. Tentu saja payah bagiku untuk dapat melawan sepenuhnya karena lukaku terasa nyeri sekali. Aku melarikan diri dan untung ada engkau yang menyelamatkan aku. Kakek itu sudah selesai mengobati luka dikundaknya dengan obat yang selalu dibawa dalam saku jubahnya, lalu dipakainya kembali baju dan jubahnya. Mendadak tangan kirinya bergerak dan nampak sinar berkilat di bawah cahaya lilin. Tekci yang terkejut sekali melihat bahwa tangan kiri kakek itu sudah memegang sebatang pisau belati yang berkilau tajam. Akan tetapi dia dapat menguasai dirinya sehingga kelihatan tenang saja. Tekci yang engkau tahu bahwa kita sudah saling tolong. Aku suka padamu dan aku melihat bahwa kelak engkau lah orang yang dapat mengangkat tinggi namaku. Aku ingin mewariskan ilmu-ilmuku kepadamu. Tentu saja tekci yang girang sekali dan cepat berlutut. Loci yang pua maksudkan untuk mengambil saya sebagai murid? Bodoh. Engkau adalah murid pulau es. Tidak, bukan murid, tapi sebagai anakku. Anak. Ya, di antara kita terdapat kecocokan yang mungkin melebih kecocokan anak dan ayah. Bagaimana, maukah engkau menjadi anak angkatku dan kelak mewarisi seluruh kepandaianku dan melanjutkan kebesaran namaku? Tekci yang maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang datuk sesat yang aneh. Dia memang suka kepada orang ini dan kalau dia menolak, bukan hal aneh kalau orang ini begitu saja membunuhnya dengan pisau itu. Jelas jauh lebih banyak untungnya kalau dia menerima daripada menolak. Loci ampuat telah begini baik kepadaku, bagaimana aku berani menolak? Engkau mau? Mau menjadi puter aku? Tentu saja aku mau. Bagus. Hayo kau sebut ayah padaku. Ayah. Hahaha jai hawe asya woke tertawa bergelak, lalu merangkul pemuda yang sedang berlutut itu dan menciumi pipinya dan suara ketawanya kini berubah menjadi setengah menangis. Menangis saking girangnya. Lalu tertawa lagi sehingga dianggian tuk siang mengkirik seram. Hahaha, selamanya aku tidak bisa mempunyai keturunan, karena itu aku tidak mau beristeri. Tapi tanpa istri kini aku punya anak, sudah sebesar engkau, setampan dan secerdik engkau. Hati siapa takkan girang? Kesinikan lenganmu. Tekci yang menjulurkan lengan kirinya. Kakek pesolek itu menangkap lengan itu dan menyingsingkan lengan bajunya, juga dia sudah menyingsingkan lengan baju tangan kirinya, kemudian secepat kilat pisaunya menyambar. Tekci yang terkejut, tetapi pemuda yang cerdik ini maklum bahwa andai kata datuk itu hendak membunuhnya sekalipun, dia tidak akan mampu melarikan diri, maka dia pun pasrah dan sedikit pun tidak nampak takut. Hal ini agaknya menggirangkan hati Jai Hwe Asya Woke dan ujung pisaunya sudah menggurat permukaan lengan tekci yang terasa perih sedikit dan nampaklah darah menitik keluar lengan. Lengan kiri Jai Hwe Asya Woke sendiri pun sudah luka tergores dan berdarah pula. Datuk sesat itu lalu menempelkan bagian lengannya yang terluka dan berdarah itu pada lengan tekci yang yang berdarah sehingga darah yang menetes-netes keluar dari luka lengan mereka itu bercampur dan ketika kakek itu mengangkat kembali lengan kirinya, darah yang sudah bercampur itu sebagian melekat di lengannya dan sebagian melekat di lengan tekci yang. Dia lalu mengisap dan menjilati darah di lengannya itu. Hayo minum darah di lenganmu itu katanya. Tekci yang mencontoh perbuatan ayah angkatnya, mengisap dan menjilati, menelan darah yang berlepotan di lengannya sampai bersih. Hahaha, kita sekarang sudah sedarah, bukan? Engkau anakku dan aku ayahmu. Mulai sekarang, engkau akan kulatih dengan diam-diam sehingga kelak engkau akan mewarisi semua ilmu-ilmuku. Demikianlah, mulai saat itu juga, tekci yang memperoleh pengganti ayah di dan juga guru. Tentu saja dia menjadi semakin lihai. Namun dengan amat cerdiknya, pemuda ini dapat merahasiakan semua ilmu yang diperolehnya dari ayah angkatnya sehingga semakin lihai dan istrinya yang cerdik itu pun sama sekali tidak pernah menduganya. Biarpun pada waktu itu kerajaan mancu, yaitu dinasti Cheng, sedang mengalami masa jayanya di bawah bimbingan Kaisar Tianlong yang bijaksana dan pandai. Namun karena negara itu amat luasnya dan meliputi daerah yang amat jauhnya dari pusat, tidaklah mengherankan apabila timbul usaha-usaha untuk berdiri sendiri di daerah-daerah yang terpencil. Kaisar Tianlong dengan pasukan-pasukannya yang amat kuat berhasil menundukan semua daerah yang hendak memerontak. Akan tetapi pada waktu itu, terdengar desas-desus tentang gerakan-gerakan yang sibuk dilakukan orang di daerah perbatasan jauh di barat. Karena jauhnya dan juga karena sukarnya mengendalikan daerah pegunungan yang liar di barat itu maka Kaisar Tianlong agak terlambat mengetahui bahwa diam-diam telah terjadi persekutuhan di barat dan ada rencana-rencana jahat diatur oleh para pembesar di daerah barat. Mereka diam-diam mengadakan persekutuhan dengan kerajaan Nepal, dengan orang-orang Tibet yang hendak memerontak, yang dibantu pula oleh orang-orang Mongol barat untuk menyerang dan menduduki Tibet. Mereka kemudian akan menyusun kekuatan gabungan di daerah barat untuk menentang kerajaan Cheng. Setelah mendengar desas-desus itu barulah Kaisar memerintahkan Jenderal Muda Kau Chin Leong untuk melakukan penyelidikan. Akan tetapi sungguh sayang bahwa Jenderal Muda itu sendiri terlibat dalam persoalan pribadinya dengan Sumahui sehingga tentu saja pelaksanaan tugasnya menjadi terganggu. Gubernur Yong Kipok dan sekutunya ternyata telah mendahului usaha penyelidikan Kaisar ini. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Gubernur Yong setelah bertemu dengan para sekutunya, memperoleh pembantu baru yang dapat diandalkan, yaitu Hek Imo Ong. Setelah menerima Datuk Sesat ini sebagai pembantu utama, bahkan sudah menjanjikan kedudukan Kotsukla kalau perjuangan mereka berhasil, Gubernur Yong Kipok lalu mengutus Hek Imo Ong dengan sebuah tugas pertama yang amat penting. Datuk itu ditugaskan untuk melakukan penyelidikan ke barat, ke daerah Butan dan Himalaya. Dia ditugaskan untuk melenyapkan penghalang dan menghimpun tenaga yang sehaluan agar rencana mereka, yaitu menyerbu ke Tibet dari Nepal. Kemudian bersama-sama, kekuatan gabungan persekutuan itu akan membentuk pertahanan kuat untuk kemudian menyerang ke timur. Butan merupakan penghalang besar bagi Nepal karena butan letaknya di sebelah timur Nepal. Hanya melalui butan sajalah pasukan besar dapat melakukan perjalanan ke timur dengan mudah. Bagi kerajaan Nepal, pasukan-pasukan mereka hanya dapat melakukan penyerbuan kelasa di Tibet melalui butan, karena kalau tidak, perjalanan mereka akan terhalang gunung Yolmolanga yang menjulang tinggi dan daerahnya selain berbahaya juga amat melelahkan bagi pasukan mereka. Selain itu, juga kalau butan membocorkan rahasia mereka dan mengirim berita ke timur, hal itu mungkin saja akan menggagalkan semua rencana. Butan sebetulnya hanya merupakan sebuah kerajaan yang kecil saja. Sebuah kerajaan kecil yang terletak di tengah-tengah pegunungan Himalaya yang amat luas dan panjang itu. Daerah yang berhawa dingin ini memiliki dataran-dataran subur, lembah-lembah yang indah. Bangsa butan hidup sederhana dan berbahagia dalam tradisi kehidupan mereka yang sudah tua. Mereka tidak pernah berambisi untuk meluaskan daerah untuk mengeduk keuntungan dari daerah lain, oleh karena itu tidak pernah melakukan perang dengan negara tetangga, tidak seperti kerajaan Nepal. Kerajaan butan selalu dalam keadaan tenang dan nampaknya mereka hidup selalu dalam suasana damai sejahtera. Pada waktu itu, yang menjadi raja di butan adalah Raja Badursyah yang usianya sudah hampir 60 tahun. Mestinya, setelah Raja Tua meninggal dunia kurang lebih 10 tahun yang lalu, yang harus menggantikannya adalah Puteri Mahkotanya, yaitu Puteri Shantidewi. Namun Puteri ini tidak bersedia menjadi ratu, dan menunjuk kakak sepupunya, yaitu Pangeran Badur untuk menggantikannya. Maka, Raja Badursyah kini memimpin kerajaan yang tentram itu dan Puteri Shantidewi bersama suaminya menjadi pembantu-pembantu dan penasehatnya yang paling utama. Para pembaca cerita seri suling emas naga siluman tentu tidak asing lagi dengan nama Shantidewi ini. Dalam cerita-cerita kisah sepasang Raja Wali dan jodoh Raja Wali telah diceritakan dengan jelas semua pengalaman Shantidewi yang amat menarik. Kemudian di alam kisah suling emas naga siluman diceritakan bahwa Puteri Butan ini akhirnya menikah juga dengan pria idamannya, setelah mengalami banyak sekali halangan. Suaminya itu bukan lain adalah pendekar Sakti Wantek Hoat yang pernah mendapat julukan si jari maut. Ketika kedua orang ini masih muda, perjodohan mereka selalu menemui halangan dan kegagalan sehingga keduanya mengalami banyak penderitaan batin yang amat hebat. Akan tetapi akhirnya, walaupun keduanya sudah berusia cukup lanjut, yaitu Wantek Hoat berusia 38 tahun dan Shantidewi berusia 36 tahun, mereka dapat berkumpul kembali. Sekarang usia mereka telah mendekati 50 tahun dan mereka hidup dengan rukun, tenteram dan berbahagia di butan. Selama itu mereka tidak pernah lagi meninggalkan kerajaan kecil yang penuh ketenangan itu. Oleh karena semenjak muda selama bertahun-tahun Shantidewi merantau ke timur, meninggalkan kerajaan ayahnya dan berkenalan dengan banyak orang Kang Ho dari berbagai golongan, bahkan mengenal pula dengan baiknya Kaisar Pian Leong ketika masih menjadi pangeran, maka tentu saja kini dia menganjurkan Raja Butan untuk selalu bersahabat dengan Kaisar Pian Leong. Apalagi mengingat bahwa Wantek Hoat juga seorang Han, tidaklah aneh jika garis politik pemerintah Kerajaan Butan menentang Kerajaan Nepal yang hendak memusuhi Kerajaan Cheng di timur itu. Setiap tahun, Raja Butan selalu mengiring utusan membawa upeti atau hadiah-hadiah tanda mengakui kebesaran Kaisar Pian Leong. Kiriman ini tidak menjadi sia-sia, karena selain dapat mempererat hubungan persahabatan antara tetangga, juga utusan itu selalu membawa pulang hadiah-hadiah yang selalu lebih besar dan lebih berharga daripada upeti yang dikirimkan. Selain Kerajaan Kecil Butan ini, juga para pertapa dan pendekta yang berada di daerah Pegunungan Himalaya tidak lepas dari perhatian Kerajaan Nepal dan para sekutunya. Mereka ini, para pertapa dan pendeta, adalah orang-orang yang memiliki kesaktian dan mereka ini berpengaruh pula, mengingat bahwa mereka mempunyai banyak murid-murid yang menjadi pendekar-pendekar dan juga pembesar-pembesar. Maka, Hek Imoong diutus untuk menyelami keadaan mereka dan sedapat mungkin menarik mereka untuk berpihak kepada persekutuan mereka dan menentang Kerajaan Cheng di timur. Kedua tempat inilah Hek Imoong harus pergi, melakukan penyelidikan dan mengatur sedemikian rupa agar keadaan menguntungkan rencana persekutuan mereka.